Halo guys, welcome back to our channel, Infomotive, balik lagi sama gue Mahtum Kali ini gue mau nge-review mobil, hmm, apa ya namanya ya Pokoknya mobil adventure yang dulu katanya kurang tenaga, sekarang udah powerful banget Yaitu Fortuner, yang ini GR Sport, 4x2, 2800 cc Wow, mau tau, penasaran? Stay tuned Ini dia nih guys, penampakannya Kalau kita review dari luarnya dulu deh, dari bagian depan Masih sama, gue gak bisa bilang terlalu banyak ya, kapasinya sih masih sama, konsepnya masih muscular gitu ya Walaupun sebenernya gak ada perubahan apa-apa, sekarang udah lazim banget kayaknya yang muscular gitu ya Yang berotot-berotot udah lazim banget Dan grillnya sama, dia masih pake darkroom Dan disini nih, ada spot untuk dulu naro PRD Sportivo Tapi sekarang udah dikosongin aja gitu, dan gak dikasih emblem GR atau apapun Logo Toyota gede di bagian tengah Nah disini ada kamera, karena dia sudah 360 Ke bagian bawah Masih sama-sama aja disini ada logo Toyota tuh Hmm, nah untuk lampunya sendiri nih Dia sama sih ya, udah by beam juga Lampu dekat-lampu jauh, dia udah full LED Terus disini ada DRL, DRL-nya sama konsepnya Jadi ketika mobil hidup, dia gak langsung hidup DRL-nya Dia hanya hidup ketika mobil hidup dan handbrake atau rem tangan sudah turun, baru dia nyala Dia akan meredup kalau lampu senjanya hidup Jadi kalau lampu utamanya hidup, juga dia akan meredup Dia gak nyala tuh Nah, yang di bawah sini nih Ini fog lamp nih Fog lampnya dia sudah LED Jadi, jadi sudah rapi ya Disini ada corner sensor Di housing-nya sama nih Kayak jaring-jaring hachi Disini ada krum-krum-an juga Black krum Sama sini juga black krum Semuanya udah main-main krum-krum yang warna-warna black Karena krum biasa mungkin dianggap sudah gak jaman ya Disini ada lampu sen Dia jadi satu nih sama lampu senja gitu ya Nanti dia akan bergantian Kalau lampu sen hidup, lampu senjanya pasti akan mati Bagian depan sih itu ya Kayaknya gak ada yang berubah juga Sekarang kita lihat aja engine-nya Masih seberat itu Emang berat banget ya Kalau dari bagian atas Dia sudah dicat full Jadi bener-bener rapi sampai ke bagian dalam Dan disininya nih Sudah pakai peredam juga Ke bagian bawah Nah ini dia nih Penampakan 2800 cc Sekilas sama 2400 cc Yang gak ada bedanya Masih sama-sama aja begini Tapi Konon kabarnya Ini untuk torsinya aja bisa sampai 500 Nm Gila Itu sih gede banget Ngacir banget pasti Dan untuk speknya ada disini nih Oke Kayaknya di bagian depan udah Kita kesampingnya ada apa Nah guys Kalau dari bagian samping Oh gak usah ngobotong Patin aja Kayak filmin dia Iya masa ngomong-ngomongan gitu Di balik pohon ya Kalau di belakang pohon tuh Biasanya orang gak ngobrol Pipis Sekarang kita ke bagian kaki-kaki nih guys Ini kaki-kakinya nih Kaki-kakinya tuh dia Pake Ban ini pake Bridge stone Untuk ukurannya Dia pake ukuran 265 per 60 Ringnya 18 Jadi ring 18 Ini udah cukup mumpuni ya Dan masih ada rongga cukup besar Jadi sebenernya Kalau mau di upsize Sampai 19 atau 20 Kayaknya sih masih worth it Tapi Gak terlalu disarankan Karena pasti kenyamanannya Akan berubah Udah pake rem cakram juga Konsep velgnya Dia udah two-tone Two-tone polish ya Begini ya Dua warna Nah kalau bagian atas sini Dia ada over fender nih Dia add-on gitu ya Plastik sih Tapi Ya itu tadi Karena hitam Ketemu hitam Jadi gak terlalu keliatan Walaupun hitamnya ini black dove ya Tapi kalau putih sih Cakep banget sebenernya Tapi gak apa-apa lah Karena mobil putihnya ada di luar Dan kondisi hujan Jadi kita di dalam aja Nah ke bagian atas ini nih Spionnya dia sudah elektrik Full lah Semuanya elektrik Electric retractable Bahkan kalau kita kunci dia nutup sendiri Udah bagus banget Dan ada kamera Tuh Karena dia 360 Jadi setiap mobil 360 itu Biasanya kamera sampingnya Ditaruh di bawah spion Wah talang airnya ada tulisan GR GR tuh kemarin ada yang bilang apa Ada di komentar ya Aslinya kan gak zo racing Cuman ada yang melesetin apa gitu Kalau yang punya pelesetan baru Boleh komentar di kolom komentar Dan bagian atas ada roof rail Yang lumayan manjang Dan kayaknya sama kok Tuh Jadi dia tuh roof railnya kokoh banget Jadi kalau lu Yang suka adventure gitu Bawa barang bawaan banyak Dan mau pakai roof box Ini udah cocok banget kayaknya Safety banget Nih untuk Ininya ada list chrome sepanjang sini nih Dan dia nyambung sampai ke belakang Jadi full Nah ini nih keuntungannya Kalau pakai Yang aksen-aksen chrome nih Ini satu nih chrome Ini juga chrome nih Handle pintu chrome dengan Ini nih apa namanya Smart keynya dia pakai yang model sentuh Begini nih Lebih kelihatan Nah chrome itu harus dikawinkan C Dinikahkan Lalu di restu Sama yang chrome-croman begini Gak boleh sama yang lain Boleh-boleh aja sih Tapi kayaknya akan lebih kena Hitam tuh ketemu sama chrome Cakep banget Kebagian bawah tuh gak ada Tampilan apa-apa Ini ada Ini nih sticker GR Kecil aja sih Gak begitu gede Terus ini ada full step Full stepnya plastik Tapi ini kuat banget Ini kuat Ke bagian belakang Kaki-kakinya kita gak usah Gak usah jelasin lagi Dan dia juga sama Jadi depan belakang sudah pakai disc brake Jadi aman banget ya Jadi gak ada yang pakai tromol-tromolan nih Nah kalau ini adalah varian yang 4,2 Eh 4,2 4x2 maksudnya Ada juga yang GR Sportnya Yang 2800cc Yang 4x4 Yang ada Teta Drive Biasanya stikernya di samping sini nih Gitu ya VRZ-nya juga ada sih Yang 2800cc Cuma yang 24 Kayaknya udah mau discontinue Kayaknya sih begitu Yuk ke bagian belakang Nah ini bagian belakang ya guys Agak gelap ya Gelap gak sih? Ya gak apa-apa lah ya Kadang seru kan gelap-gelap kan Ke bagian atas Aduh Karena badan gue tinggi Jadi gue gak begitu kelihatan guys Gue badan gue tinggi Nah mobilnya lebih tinggi lagi Jadi gak ada yang pendek disini Di bagian atas itu ada Sharkfin Jadi di antenanya sudah Sharkfin Disini ada talang air Ini kayak begini-begini nih Model kayak mobil-mobil Batman Zaman dulu kalau ada yang begini Disebutnya mobil Batman Padahal mobil Batman Kadang gak begitu juga Kenapa disebut mobil Batman? Karena mungkin waktu itu Superman Gak bawa mobil Jadi terkenalnya mobil Batman-nya aja Kacanya disini sudah pakai The Fougar Ada rear wiper Nah ini list roomnya yang nyambung Dari samping sampai ke belakang Nyambung semua Nah ini untuk lampu belakangnya nih Stop lamp belakang Dia lampunya sudah Dihidupin bisa gak sih? Bentar Nah ini cakep nih Nah tadi udah gue hidupin nih guys Tuh lampunya tuh nyambung ya Nanti dia kalau di rem Ini akan nyala Sama Hightmon stop lamp Juga di atas pasti nyala Lebih berpendar gitu Nah lampu stand-nya Menghazard disini tuh Menyambung sampai ke samping Kenapa tuh sampai ke samping Ngelebihin dari pintu Jadi kalau ini mobil lagi Ngangkat Pintu belakangnya Lagi dibuka Dia akan tetap kelihatan nih Lampu yang kelap-kelipnya ini Itu aspek Apa ya? Keselamatan masuknya Jadi mobil akan tetap terlihat gitu Bagus sih ya Ini kekinian Nah cuma sayangnya mungkin Lampu mundurnya Dia masih pakai Bawah lamp biasa Belum LED Ketika yang lainnya sudah LED Kasian sekali kamu Dia anak terikat Tapi gak apa-apa Tetap keren lah Disini ada tulisan Fortuner Dia warnanya sama Blackroom Fortuner Tapi kadang gak begitu kelihatan Karena backgroundnya sama Hurufnya tuh sama Harusnya diwarnain Tapi biasanya orang-orang Cuka diwarnain warna merah Karena hitam ketemu merah Bagus Kayak AC Milan Gue Milanisti Nanti gue dibully Sama internisti Gak apa-apa lah Jangan talang Eh tempat untuk taruh Plat nomor Disini ada kamera juga Ada lampu Disini gak ada apa-apa lagi nih Emblem adanya disebelah sini Nah yang sekarang Karena dia varian 2800 cc Disini ada tulisan 2,8 GR Sport Kalau yang lama kan Gak ada nih 2,8 nya Cuman GR Sport aja Sekarang ada 2,8 Tapi gak ada 50 tahun Toyota ya Karena mungkin udah 51 tahun Kali udah lebih ya Gak tau deh Nah ke bagian bawah disini Ada Corner sensor nih Sensor parkir ada Satu, dua, tiga, empat Lima ya Wow Lima Kayak Pancasila Banyak Jadi Parkir-parkir tuh aman banget Walaupun kadang-kadang Kenoing ya Kalau kita lagi di jalan Rapet gitu Banyak motor kanan-kiri Mepet-mepet Suka agak bunyi gitu Di dalam kabin tuh berisik Nah kita bisa matiin Ada buat matiinnya di dalam Disini ada talang Eh talang air Disini ada ban serap Ban serapnya masih terlihat Tapi nanti bisa ditutupin Pakai cover tire Ah murah lah itu Sekarang kita ke bagian dalam Cuman Makasih ya Allah Wakbar Gue jadi batuk-batuk ya Gue Lagi Healing dulu Anjir Healing Tari kenapa Bagian belakangnya nih Bagasinya Memang masih sama aja Yang lama Dimensinya Yang sama Konsepnya sama Karpetnya tebelnya Juga masih sama Yang waktu itu Gue bilang keren banget Emang tebel sih Karpetnya ya Di bagian belakangnya Ada lampu gak sih Oh sih Ini lampunya Lampunya masih pakai Buah lamp biasa Di bagian belakang ya Sini ada untuk buka Ini Sini-sini Biar kelihatan nih Tuh Ini ada dongkrak Ada antik Dengkrak antik dong Nggak Ini dongkrak buat mobil Ada yang gak bisa Pake dongkrak Teman-teman Ada yang gak bisa Pake dongkrak Saya sempat gak bisa Sampai akhirnya Saya coba Ternyata susah Nah disini juga Ada kick sensor Jadi buat teman-teman Yang masih agak kebingungan Pake kick sensor Di Fortuner Sebenernya disini ada Jadi sebenernya patokannya Kalau mau gampang ya Ini nih Lambang ini Tapi kan kalau pintu ditutup Gak kelihatan Patokannya itu adalah Lurusan dari Kenalpot Di bawah itu ada kenalpot tuh Kaki kita telah disitu Dan harus Agak dekat sedikit Abis itu baru mundur Kadang-kadang orang banyak Yang nanya Kok saya gak bisa Pake kick sensor Itu karena Kaki kita tuh Gak pas di sensornya Jadi Harus tau dulu Dimana letak Kick sensornya gitu Anjir Bijak banget gue Nutupnya pake ini aja lah Nah Sambil menunggu dia nutup Buat teman-teman yang belum subscribe Boleh subscribe Tekan tombol loncengnya Komentar sebanyak-banyaknya Di like juga Terus Ikutin lagi yuk Eh gue kesana Lu kesana dong Gue nyalain Nah Aduh bisa danda nih Kita Oh dandanya pake ini nih Nah Ada lampunya Wow Kenapa gue Lebih ganteng Di kaca ini Daripada kaca ini ya Menurut gue pribadi sih Oke Sekarang nih kita Udah ada di bagian dalem Kabin Dari Fortuner 2800 cc JR Sport Tempat duduknya Dia udah Electric Tuh Sliding Reclining Sama Hike adjuster Iya Asik Tapi gak bisa Majid ya Kalau mau Majid ke Daerah sana Oke Tempat duduknya Enak nih Kulit semua Warnanya hitam Dengan jahitan Warna putih Stickingnya Dia warna putih Disini ada logo JR Sport Oh dia ini Boardiran Bagus sih JR Jadi kelihatan kayak Special Edition ya Cakep ya Apalagi ya Oh disini Door trimnya Dia ini plastik Kok masih ada plastik ya Tapi gak apa-apa Plastiknya bagus Disini ada warna Grey gitu tuh Silver apa grey Gue gak tau deh Tapi gak gelap Handle pintunya Chrome Disini ada Disini baru nih Ada bahan-bahan Kulit ya Semi ladder kayaknya nih Sama di bagian armrest juga Disini all auto Untuk kacanya Jadi sekali pencet Sekali tekan Dia bisa naik Bisa turun sekaligus Semua kaca ya Lalu disini ada Untuk lock Door lock Untuk ini nih Kaca spion Pengaturan Nah tadi gue bilang Disini ada untuk Matiin sensor-sensor Yang tadi ya Takutnya terlalu berisik Di jalan Karena jalan lagi penuh Gak apa-apa Ini bisa dimatiin Ada indikator untuk alarm juga Disini ada untuk Buka tutup Power back door Disini ada Twitter kiri Eh ada kiri dan kanan Tapi dia nempelnya Gak di pilar A ya Tapi di pintunya langsung Disini ada Hand grip Kiri dan kanan Di bagian pilar A ada Lalu di atas juga ada nih Model retrike Karena ini mobil tinggi Jadi ini pasti dibutuhin nih Terutama untuk Badan-badan yang Tingginya Cukup Gak boleh body shaming dong Tetap Nah Untuk setirinya Dia perpaduan Ada Ini wood panel Juga ada sini kulit Dengan jahitan asli Jadi ini bener-bener kulit Kulit asli ya Gak tau kulit asli Atau semi leder Gue gak tau Tapi yang pasti Dipegangnya ya Enak lampuk Ini ada Trispoke Itu bagian bawahnya Ada warna silver Ada logo GR Sport Juga disini nih Nah disini ada Di bagian kanannya Dia untuk pengaturan MID Lalu di bagian sebelah kiri Ada pengaturan audio Nggak telepon Blah-blah-blah Disini ada Wah disini ada Ini nih Apa namanya Pedal shift Untuk naikin Dan nurunin transmisi Jadi biar kayak Mobil-mobil sport Karena ini memang GR Sport ya Terus disini ada Untuk handle Lampu Yang bisa auto Disini ada Pengaturan wiper Sudah bisa diatur Interval waktunya Nah Gue mau kayak B-channel Ternyata susah ya Aduh Kayak B-channel Susah lu Ngejelasin sambil Megang ini tuh Gue Mencet yang mana Gerakin yang mana Jadi kayaknya Otak gue gak kebelah Gak bisa Gue bukan drummer Nah ini pengaturan-pengaturannya lah Tuh banyak tuh Ada setting Digital speednya ada Ini pengaturan ban Ada Macem-macem Tuh Vehicle setting Dan lain-lain Pokoknya intinya Sebelah kanan sini nih Di bagian setir sebelah kanan Itu untuk pengaturan Ini nih Apa namanya MID yang di bagian Speedometer ya Kalau untuk Sini sebelah kiri Dia adalah pengaturan audio Sekarang kita kasih lagi Ke kameramen Saya agak riwe Kayaknya ya Tuh kan Dia juga kejedot Itu kameramen Sebenarnya Makasihkan dia Bayarannya emang Gak gede-gede amat Padahal Kurunya pake helm Agak panas disini Kita gak bisa nyalain mobil Karena kita lagi Di dalam showroom Nanti Takutnya keganggu ya Sama aromanya Karena ini diesel juga Ke bagian ini nih Bagian tengah sini ada AC Kisi-kisi Ada jam digital disini Ini gue Okein dulu nih Ada pengaturan jam Tapi gak usah lah Nanti aja disetnya Dia untuk pengingat tanggal Dan lain-lain juga ada Disini ada untuk Apa namanya nih Nah E-money dan flash Ngecek aja ya Lalu disini ada Untuk M-Toyota nih Jadi biar bisa Konekin ke smartphone Yang nanti kita bisa tau Posisi mobil kita ada dimana Lalu disini ada setting Ada connection Connectionnya dia ada Miracast Terus dia bisa Android Auto juga Apa lagi ya Setting Settingnya juga dia banyak tuh Bluetooth sound display Banyak lah Ini untuk pengaturan Brightnessnya Wallpapernya juga bisa diganti-ganti Tuh Mau warna apa Ini keren ya Merah-merah Coba kita lihat Kok gak ganti sih Nah pokoknya Intinya bisa diganti lah Gue gak terlalu Ngerti gue Pengatur Ya udah pokoknya Intinya Udah canggih banget lah Audionya Lalu ke bagian bawah Sini ada AC ACnya dia sudah dual zone ya Jadi kiri dan kanan Suhunya bisa berbeda Enak Yang satu pengen Agak hangat Yang satu pengen dingin banget Gak perlu ribut Karena udah dibagi Adil sekali Ini mobil Menjunjung tinggi Asas keadilan Lalu ke bagian bawah Sini ada pengaturan ACnya juga Arah semburan juga Bisa diatur dari sini Lalu ke bagian sini Ini ada laci penjemenan terbuka Ada board outlet Sini ada dummy banyak banget Lalu ada masker Gue gak temui siapa Belum dipakai kayaknya Kalau dipakai sih Gue gak mau megang ya Disini wireless charging juga guys Ini coba gue Aduh Gue gak bawa handphone lagi Karena handphone gue Gak secanggih itu Gak bisa wireless charging Jadi gue gak mau contohin Aku malu Ini buat handphone-handphone Yang bisa wireless charging aja ya Tapi Rata-rata kalau handphone nya baru Pasti sekarang udah pada bisa Wireless charging Jadi lo gak usah colok-colok lagi tuh Disini ada boot panel nih Cakep nih finishing Wood panel gini nih Mewah banget rasanya Lalu disini ada cup holder Dua biji Bijinya dua Untuk pengaturan transmisi 6 percepatan AT Konsepnya dia triptonic gini ya Disini ada buat Ini nih paralel nih Masukin colokin kunci Disini Apalagi ya Dia juga bisa shiftronic nih Jadi pengaturan Nambahin atau ngurangin transmisi Bisa dari sini juga Selain dari pedal shift ya Disini ada Eco Normal dan sport Kalau dulu kan cuman ada Eco sama sport aja Ya Kalau gak salah Cuman dua Sekarang pilihannya ada tiga Lebih Cuman sayangnya ini Tulisannya norm Econorm Sport Normal apa nih Normal maksudnya Tapi karena Gak muat mungkin ya Gue gak ngerti deh Disini ada untuk matiin Vehicle Stability Control Dan masih banyak banget Dami-daminya Jadi Kemungkinan masih bisa Di upgrade yang lain-lain lah Udah disiapin Soalnya tempatnya disini Ada handbrake mechanical Dengan pegangannya Sama Kulit juga Sini ada Wah amresnya gede banget tuh Bahkan ini bisa berbagi Sama yang sebelahnya nih Karena saking gedenya Maka pas dibuka juga Wah tempatnya gede banget Jadi temen-temen Kalau mau ngekosnya Disini kayaknya masih bisa nih Ya 300 ribu lah Sebulan Tapi kemana-mana di luar Ya Padahal gak mau pasti ya Loh Apa sih Nah bagian sini nih Ini ada Chiller sebenernya nih Ini bukan Laci penyimpanan biasa ya Tapi ini bisa difungsikan Sebagai chiller Chiller itu adalah Air yang keluar dari mulut Ketika tidur Chiller dong Itu mah Ini chiller itu Dia buat pendingin Jadi buat masukin Makanan minuman yang Sekiranya kita mau Bikin makanan minuman itu Tetap dingin Bisa dimasukin disini nih Dan tetap dibuka ya Itunya jangan lupa Jadi dia terkoneksi Sama saluran AC Makanya kenapa Dia bisa jadi dingin Begitu guys Bahannya juga disini Ada bahan soft touch gitu Kayak semi leather gitu Dan ada Fortuner nih Bagus banget nih Kayaknya mewah gitu Nah ini ada Laci penyimpanan tertutup Dan bisa di kunci tuh Ada buat nguncinya Kalau kita pencet Dia juga soft opening Jadi gak ngagetin Wah keren nih Lumayan gede ya Ini cukup lah Buat lumayan gede Tapi kalau takut dibuka-buka Karena Punya anak kecil yang Energinya banyak Aktif banget Ini mendingan di kunci lah Sini ada cup holder Yang bisa buka tutup Sini ada kisi-kisi AC Dengan list Warna Sea grey Silver ke grey Gryan Gitu udah Bagian bawah ada apar Karena apar juga memang Sekarang jadi penting banget nih Di mobil Sebagai keselamatan Dan ini sudah pakai Ini juga nih Elektrik Kiri dan kanan ya Jadi bukan di bagian driver aja Bagian atas Atasnya belum nih guys Ini ada sun visor Kiri dan kanan Ada vanity mirror Kiri dan kanan juga Dan ada lampunya Tapi sayangnya warnanya kuning Karena Terangnya ada disini Gue kayak Lagi ngerayu Tapi sebenernya bukan ya Oke Disini ada lampu Kiri dan kanan Ada tempat Naruh kacamata Selalu ada disini Ini udah LED Disininya nih Untuk kaca Kaca spion tengahnya Dia sudah Auto dimming Jadi bagus banget nih Jadi kita gak usah Gak takut silo Kalau malem tuh Lihat ke belakang ya Sekarang kita bentin aja Lampunya Sekarang kita ke bagian Baris kedua Yuk Oke Nah sekarang gue udah di baris kedua nih guys Iya Iya tau Kata yang nonton Begitu Gak usah dijawab Nah Ini tempat duduknya nih Dia Slidingnya bisa sampai segini nih Ini maksimal Sliding ke depannya Untuk bernegosiasi Dengan penumpang baris ketiga Takutnya di belakang terlalu sempit Ini Gue mundurin lagi ya Ini paling mundur segini Kalau lu mundur segini Gue jamin Yang di belakang Pasti akan cukup tersiksa Karena sempit nantinya Jadi ya Ngobrol aja ngobrol Seginilah nih Hah Hah Segini dah Ini pasti ini udah Win-win solution nih Lu nyaman Di belakang nyaman Everybody happy Tuh Cakep ya Warna joknya pasti sama lah Kayak yang depan Cuman gak ada logo GR Sportnya aja Warnanya hitam dengan jahitan-jahitan putih Kalau disini ada Aduh Ada amres tuh coba Berdiriin tuh Bisa gak Ayo Nah Nah Cakep kan segini Tuh Jadi dia Disini ada Cup holder juga nih Nah Gila Bisa buat Taruh Gelas atau botol Nah ini bisa buat Tiga baris Ada tiga headrest Ada tiga seatbelt juga Dan ini bisa dipakai Isofix Jadi kalau punya baby Mau taruh Apa namanya Car seat Ini bisa Oke Sekarang kita ke baris ketiga Gak Gak usah Disini ada Ini ada tunneling nih Karena dia pengarah kuda belakang ya Disini aja Buat naruh handphone juga ada disini nih Karena disini ada power outlet Tapi Harus Pakai adapter lagi Disini ada Seat pocket nih Kiri dan kanan ada Nah disini ada buat Naruh barang maksimal Berapa kilo Berapa kilo nih 4 kilo ya 4 kilo nih Kalau 4 kilo Bisa nih Kalau berat lo 4 kilo Lo juga bisa digantungin disini Nah ini ada double blower Jadi asli Triple blower ya Sampai ke belakang Ini yang keduanya nih Di bagian tengah Ini pengaturan AC nya Ada auto juga disini Ini ada lampu kabinnya Warna LED Warna LED Warnanya putih Dia udah LED Maksudnya Disini ada Rear seat entertainment Jadi monitor untuk di belakang Nah tadi Yang di depan Ketika dihidupin Dia ada logo GR sportnya gitu ya Ada Welcoming Apa namanya Hah Yang apa sih itu Eh Eh Sambutan Itulah Ini gak ada Tapi dia akan terkoneksi ya Jadi Rear seat entertainment ini Cukup dibutuhkan Untuk penumpang baris ke 2 dan ke 3 Ketika Sudah mulai bete Di jalanan Ini bisa jadi solusi Gitu guys Baris ke 3 gak sih Ya Sebenernya ngomongin terserah Tapi Iya dong Gitu Seolah-olah Nah Dia sudah one touch tumble Aduh Enak Kalau Kalau one touch tumble Itu enak Jadi dia sekali sentuh Pedas Karena ada tumble Sambul Jokes Nice Serius guys Ini enak loh Ini gue Gue inden ya Nah Ini tadi Adalah tempat posisi duduk gue Dimana kaki gue ke depan Juga masih jauh banget Dari mentok Jadi cukup nyaman Dan ini adalah baris ke 3 Dimana posisi gue Ini udah Ya emang udah maksimal ya Ke posisi ke 3 Tapi Di baris ke 3 tuh Ini bisa Masih bisa direbahin Nah Kalau begini sebenernya nyaman juga Jadi kalau ada yang bilang Di belakangnya Fortuner itu Udah gak bisa ditempatin Sama orang dewasa Itu enggak lah Gue 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 ngerasa cukup dewasa Gitu Dan gue nyaman gitu disini Jadi klaim itu gak Selamanya bener Kalau mungkin Lebih tinggi dari gue Mungkin saja Tapi menurut gue Ini gue masih ada sisa Sekitar Tiga jari Tiga jari Jadi kalau yang tingginya Gue kan 165 Kalau yang 175 mungkin Ya dia mentok Tapi masih Masih make sense Untuk duduk disini Masih cukup nyaman ya Disini yang tadi gue bilang Pelipatannya 50-50 Sama udah pake kulit juga Semuanya 3 baris ini Apalagi ya Disini ada Ini hand grip Kiri dan kanan Ada seatbelt juga Kiri dan kanan Disini ada Cup holder Bukan cup holder sih Tapi ya buat Penyimpanan aja nih Disini Disini juga sama Ada penyimpanan Dan ada AC juga Triple blower ya Jadi cukup aman lah ya Dan Apa lagi ya Nggak ada ya Oke kayaknya itu aja Nah sayangnya disini Lampu kabinnya Dia warnanya masih kuning Harusnya LED juga Tapi nggak apa-apa lah Di belakang mungkin Nggak terlalu dipake Kenapa nggak LED Karena takutnya Kalau ini nyala Mungkin yang di depan Juga driver silau Wih disclaimer Oke Sekarang kita keluar Aduh mana nih Kayaknya kita butuh crew ya Butuh nggak sih Gue udah jelasin semuanya Tadi di bagian Depan Engine Samping Belakang Dalem Baris ke pertama Kedua Ketiga Semua udah jelasin Kalau mau lebih jelas Harusnya lo beli aja Nah kalau beli Jangan yang mana-mana Belinya ke Maktum Gue kasih best price Best deal Best services The best of everything Dan pastinya Tonton terus youtube channel kita Informatif Di like Di share Di subscribe Di komen Sebanyak-banyaknya Tanya-tanya aja dulu Tanya-tanya gratis Cocok beli nggak cocok ya Nanti kita cari solusi lah Yang pasti kalau beli sama Maktum Kepuasan Berajalela Dan kali ini gue lagi nge-review Di Astridho Toyota Karawaci Di daerah Tanggerang Patoknya deket Hotel Olive Jadi kalau yang mau Kesini datang Lihat langsung juga Boleh-boleh aja Oke Kayaknya segitu aja Tonton terus ya Terus follow juga Akun message kita disini Tetap sehat Tetap semangat Stay safe Bye